Perjalanan molus PSS Semarang di ajang turnamen pramusim Piala Presiden 2022 bakal diuji ketika melakoni laga babak delapan besar melawan Bayangkara FC di Stadion Jati Diri Semarang. Bukan hanya akan memastikan satu tiket lolos ke babak semifinal jika menang melawan Bayangkara FC, maka PSS Semarang mematahkan kutukan selalu gagal menang setiap melawan The Guardian. Berstatus sebagai pemuja kelas main grup A, PSS akan memberikan pertandingan terbaik dan berusaha mencari poin penuh agar mampu melangkah ke babak selanjutnya. Pelatih PSS Sergio Alexandri mengaku sudah mempersiapkan dengan matang untuk menghadapi laga tersebut, termasuk kemungkinan pertandingan dilanjutkan dengan adu penalti. Di sisi lain Bayangkara FC memiliki catatan tak terkalahkan saat menghadapi PSS Semarang. Pelatih Bayangkara FC Widodo Chayono menyebut pihaknya juga siap tempur menghadapi PSS yang diuntungkan dengan status tuan rumah. Hari ini akan menjadi laga panas bagi kedua tim. Tidak, tu 갑 ki? dan ketika kami membuat kami untuk sejistirkan, kami membuat baik. Ketika kami membuat baik, kami membuat baik untuk beberapa lalu. Ketika kami membuat baik untuk pemain secara tersebut, seluruh perusahaan tetapkan seluruh perusahaan dan kejahatan kerjaan di PSS dan kekuatkan kerjaan yang berhasil dan mencari pertama kali mencapai banyak hari yang berkini selesai satu tempat harus berkini tentu saja untuk berkini untuk berkini, untuk berkini, untuk berkini dan menurut saya Kami sudah tahu memang PSES berbeda dengan tim yang berpetisipan dulu. Mereka diperbuat konfes dan berkawal tersebut dengan beberapa pemain lain. Jadi kami sudah mengevaluasi mengakui bagaimana caranya merekam mereka. Ketuan Trianggoro melaporkan untuk Radar Semarang TV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!